Intro Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Mariam, saya dari M. Alba Syariah 2. Hari ini saya akan mengunjungi salah satu tempat yang kaya akan sejarahnya dan pastinya terkenal di kota Bandung, yaitu Museum Sri Baduga. Langsung aja yuk, ikuti saya! Intro Saat ini aku sudah berada di depan Museum Sri Baduga, tepatnya di jalan BKR no. 185 Tegalega. Museum yang berdiri sejak 1974 ini, siapa sangka menyimpan banyak sejarah. Ada apa aja? Yuk kita cek! Intro Nah, kalian tahu gak? Ternyata nama Sri Baduga diambil dari kelas salah seorang Raja Sunda yang berdahta di kakuan Pajajaran sekitar abad ke-16 Masehi. Nama Sri Raja tersebut tertuang dalam prasasti bertulis sebagai Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata. Intro Sri Baduga merupakan salah satu destinasi sejarah yang berada di kota Bandung, yang berhadapan langsung dengan Monumen Lautan Api. Museum ini dirintis sejak tahun 1974 dan baru diresmikan pada tanggal 5 Juli 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, Dr. Daud Yusuf, Sebagai museum negara dan bukti kecintaan warga Jawa Barat pada sejarah. Museum yang dibangun di atas tanah seluas 8.415,5 meter persegi ini, mengoleksi banyak benda yang berhubungan dengan sejarah Jawa Barat, Seperti kerajinan tangan Sunda, perkakas, peradaban alami, dan sejarah geologi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Musik Nah, di museum ini aku paling tertarik dengan salah satu fosil yang berasal dari Jakarta. Fosil ini terdiri dari tengkorak kepala bagian atas serta kedua tanduk, tulang rahang dengan gigi bawah, dan beberapa tulang lainnya loh. Dan ternyata, hewan ini pernah hidup di pulau Jawa lah teman-teman, sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, atau masa Pleistocene akhir. Kalian penasaran gak sih? Gimana cara perawatan fosil di sini? Gimana cara perawatan fosil di sini? Terus, fosil di sini tuh asli atau replika ya? Biar lebih jelas, kita langsung tanya aja yuk ke ahlinya. Begini, untuk perawatan fosil di musim Cibaduga, itu dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara kuratif dan kedua cara efektif. Artinya, menggunakan bahan-bahan jasinnya yang bersifat modern maupun yang bahan-bahannya bersifat tradisional. Jadi, dilihat dulu jenis koleksi yang merisaknya itu persis seperti apa. Lalu, penyakit apa yang menentang di dalam koleksi tersebut, apakah itu jubu, apakah jamur, apakah itu tarak. Jadi, dikonsertasi atau diresorasi oleh ahli yang menangani di bidang konsertasi dan resorasi yang dilakukan di laboratorium. Jadi, di musim Cibaduga ini memiliki laboratorium untuk perawatan koleksi tersebut. Jadi, koleksi yang mau dikantilkan ke ruang pameran atau yang menjadikan konsumsi publik, itu di rawatu. Supaya penyakitnya steril, jauh dari bibir penyakit. Begini, musim itu punya kewenangan sesuai dengan undang-undang segar budaya atau undang-undang nomor 5 atau 92. Ada tiga, undang-undang nomor 10 atau 92 tentang kewenangan kita sebagai lembaga pelotari, yaitu penanganan koalisi-koalisi tersebut tentunya harus dilakukan dengan sifatnya preventif. Nah, begini, untuk koalisi-koalisi yang ada di musim Cibaduga itu tergantung ada yang asli, ada yang juga, atau Aurelia, ada juga yang reflika. Jadi, hampir 80 persen koalisi yang ada di musim Cibaduga itu adalah asli, atau Aurelia. 20 persennya adalah reflika atau reproduksi. Contohnya, kalau yang reflika itu ada arca, ada prosesi, gitu ya, seperti begini. Perasaan disarutan kan cukup besar dan benar, itu bobotnya sampai 7 ton, gitu. Tidak mungkin, kan, secara tenaga, kiri-kiri, ya, 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 itu diperhitungkan kembali, jadi ya, tidak mungkin dibawa. Makanya di sini dibuatkan reflika. Dan di musim itu boleh dibuatkan reflika. Nah, asal sesuai dengan yang aslinya, atau ada yang lainnya, tidak boleh menyalahi aturan-aturan yang ada menurut umum permusional. Itu, itu, itu. Yang aslinya ada yang di musim Cibaduga, ada juga yang di musim nasional, gitu. Di musim nasional, gitu. Nah, contohnya, yang ada di musim nasional, contoh ya, Nah, terhadap contoh koleksi, seperti koleksi, eh, Prasafi, Bantenang, Nah, yang ditemukan di Makasi, yaitu disimpan di musim nasional yang menceritakan tentang kerajaan secara. Jadi, prosesinya seperti Prasafi, Lokam, itu disimpan. Oke, teman-teman, nah, itu dia koleksi yang ada di musim Cibaduga ini. Sebagai generasi milenial cinta musim, kita wajib melestarikannya. Dan sudah sepatutnya kita mencintai musim. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next time. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax